Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang di channel suka-suka channel tutorial sederhana singkat dan mudah dipahami pastinya jadi untuk video kali ini saya akan memberi sedikit tip untuk mengatasi hp android yang bermasalah misalkan seperti error atau mungkin bahkan tiba-tiba mati sendiri nah disini ada beberapa yang harus diperhatikan nah disini saya tidak akan memberi banyak solusi hanya singkat saja ya nah apa itu solusinya simak terus video baiklah teman-teman jadi jika kalian punya masalah dengan android misalkan hp mati sendiri atau yang error atau apa ya jadi itu ada beberapa faktor kemungkinan nah disini saya akan tunjukkan ke kalian kemungkinan yang menyebabkan hp kalian dan error itu karena memory internalnya itu penuh karena memory internal itu untuk menyimpan semua aplikasi yang kalian download dan file atau yang lainnya nah bagaimana cara mengetahui internal memory itu yang kita gunakan itu yang ada di hp kita itu penuh atau tidak karena disini saya menggunakan samsung disini saya buka dengan membuka my file mungkin di hp kalian yang berbeda mungkin berbeda juga tempatnya nah disini teman-teman kalian bisa lihat disini yang di atas ini ini adalah internal memory dan yang dibawah ini adalah SD card atau external memory jadi pastikan internal memory ini ini jangan sampai penuh kalau di hp ini hp saya ini internal memory kapasitasnya 32 GB dan masih tersisa 20,11 GB jadi ini mas jadi ini kurang lebih 10 GB sudah terpakai untuk aplikasi atau untuk file yang lain jadi ini saya kira ini masih aman ya tidak terganggu nah pastikan jadi kemungkinan teman-teman ya jadi pastikan internal memorynya itu ada tempatnya mungkin kemungkinan penyebab hp yang error itu diantaranya adalah karena internal memory itu penuh oke jadi itu teman-teman ya paham ya jadi pastikan sebelum kalian melakukan apapun itu pastikan cek internal memory itu penuh apa masih ada tempat jika mungkin penuh nah itu mungkin kemungkinan penyebab hp yang menyebabkan error atau tiba-tiba matai sendiri atau hal lain ya jadi itu saja teman-teman ya tips singkat hari ini mudah-mudahan ini bisa membantu masalah yang seperti saya bilang tadi ya jadi itu saja video hari ini terima kasih kalian sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati